Hati perempuan mana yang tak sakit melihat suami berpulang selama-lamanya tanpa ada firasat apapun. Apalagi pasangan suami-istri itu baru hitungan bulan menikah. Kisah pilu inilah yang dialami seorang istri bernama Mimiyatba. Melalui akun faceboknya, Mimiyatba menceritakan suaminya yang bernama Hafizullah Srafsairan meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas. Dilaporkan, seorang pria terlibat kecelakaan saat kendaraan multigunam yang dikendarainya bertabrakan dengan truk kontainer di kilometer 41,5 menuju Pulau Indah Malaysia. Akibat kejadian nahas itu, Hafizullah Srafsairan meninggal dunia di lokasi. Sedangkan pengemudi truk kontainer mengalami luka di bagian kepala. Yang lebih memilukan, mendiang Hafizullah baru saja menikah sekitar dua bulan lalu. Dalam insiden itu, dia dilaporkan terjebak di kursi pengemudi saat kendaraannya menghantam truk kontainer. Karena itu, tugas pemadam kebakaran dan penyelamat membutuhkan waktu sekitar satu jam untuk mengeluarkan pria berusia 30 tahun itu. Mereka sampai harus menggunakan peralatan khusus. Curhat sedih pun disampaikan Mimiyat Ba, sang istri. Mimiyat Ba mengaku khawatir karena suami tak kunjung pulang kerja seperti biasanya. Ia pun berinisiatif menelpon Hafizullah, namun bagai tersambar petir ketika yang mengangkat teleponnya justru polisi. Kini Mimiyat Ba merasa bersalah. Setelah suami di makam, Kania kerap menyalahkan diri sendiri karena merasa belum membahagiakan almarhum semasa hidup. Postingan Mimiyat Ba di Facebook itu pun viral di media sosial dan membuat netizen ikut sedih. Mereka juga turut menyemangati Mimiyat Ba. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!